Alat berat milik pemadam kebakaran akan dikerahkan dalam upaya mengevakuasi jenazah Muhammad Fajri yang mengidap obesitas dengan bobot 300 kg. Seperti diketahui, pria 26 tahun itu telah menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis 22 Juni di RSJM Jakarta Pusat. Rencananya jenazah Fajri akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Menteng Pulau, Jakarta Selatan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Petugas Damkar Sektor Menteng yakni Firman Syah mengaku dipanggil pihak RSJM untuk mengangkut jenazah Fajri. Adapun teknis pemakaman tersebut nantinya jenazah Fajri akan dibawa menggunakan forklift kecil manual milik Damkar. Kemudian untuk menurunkan jenazah Fajri ke liang lahat, petugas akan menggunakan takkel katrol. Adapun liang lahat yang disiapkan untuk memakamkan Fajri selebar 1,5 meter. Sekira sembilan petugas Damkar turut membantu prosesi pemakaman. Firman Syah menyatakan jenazah Fajri tak akan dibawa ke rumahnya yang berada di Pedurenan, Garang Tengah, Tanggerang. Mengingat berat badan Fajri mencapai 300 kg. Sementara itu, Kepala Regu Damkar Jakarta, Pusat Rovi, menyatakan petugasnya akan membobol tembok TPU Menteng Pulau untuk mempercepat prosesi pemakaman. Pasalnya, akses jalan dari depan TPU menuju ke liang lahat cukup jauh dan tak bisa dimasuki ambulans. Namun hingga berita ini diturunkan petugas Damkar Urung membobol tembok TPU Menteng Pulau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!